Nah ini ke kanan ini mengarah ke daerah Wiong Jadi kalau dari Mastrib menuju ke Gunung Sari Ingin ke Wiong ya ini bisa Buat jalur alternatif Biasanya kan di jalan Mastrib Menuju ke Gunung Sari itu mau acet ya Ini tuh jalannya lumayan halus Ini asfalnya daripada yang tadi Di daerah Kebron Ini lumayan halus Dan kanan kiri ini masih tanah kosong Ini sebentar lagi Ini ada rambu-rambunya Ada perempatan kalau ke kanan mengarah Ke Perumanwisma Lidah Kulon Ataupun mengarah ke Lidah Kulon Lidah Witan ini ada pelakatnya Sudah termasuk perbatasan Antara Surabaya dan Gresik Ini sebelah kanan nih Belok ke kanan ini mengarah ke Lidah Kulon Dan mengarah ke Menganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabila Alamin Ketemu lagi di channel saya Di Eka Ren Oke teman-teman Trip kali ini masih Di seputaran Surabaya Berat ya Nanti akan saya itu menuju Ke arah Triorjo Cuma nanti saya itu melewati Beringkang ya Jadi nanti saya awali Di jalan Mastrib Mastrib itu sebenarnya Di Surabaya Selatan Jadi untuk Surabaya Baratnya Mulainya itu di daerah Meringkang situ ya Jadi nanti saya itu Saya awali di Mastrib Belok ke kanan Mengarah ke Kebrondoa Meringkang Dan seterusnya Mengarah ke Triorjo Oke yang belum subscribe Bisa subscribe di channel ini ya Biar tidak ketinggalan Update-update lalu lintas Di channel ini Dan biar tahu kondisi jalan Di Jawa Timur Dan sekitarnya itu Perkembangannya itu Gimana Oke Langsung saja Simak videonya Cekiro Oke untuk videonya Saya awali dari sini Ini saya berada di jalan Mastrib ya Sebelah kanan Ini ada Pong Bengsin Ini kalau lurus Ini mengarah ke Ya ke Mojokerto Ke sepanjang Ini kan nanti Saya mau mengarah ke Meringkang Nanti ada Belokan ke kanan Ya tepatnya Kalau dari Gundong Sari Menuju ke Mastrib ya Setelahnya Pong Bengsin Ini ada Gang Gang itu Menuju ke Kebrondoa Oke Masih depanan Lagi ini Masih kena macet Soalnya disini itu Didominasi oleh Kendaraan-kendaraan besar ya Disini Sekitaran sini Soalnya ya Menuju ke Mojokerto Mojokerto juga Banyak Fabrik Menuju ke Diorjo juga Banyak Fabrik Jadi Mojokerto Diorjo Juga Kawasan Industri Juga Ini terlihat Sebelah kanan Kiri Ini Kendaraan-kendaraan besar Oke Ini masih Merambat Ini depan Ini ke kanan Ini ada Tugu warna Merah Ke kanan Mengarah Ke Brown 2 Ini Daerah Di Ke Brown 2 Oke Disini Ada Sat Sat Lantasnya Yang Mengatur Lalu Lintas Terima Ini Bilok Ke kanan Mengarah Ke Meringkang Mengarah Ke Diorjo Ke Diorjo Lewat Meringkang Atau Ya ini Masih di Kawasan Surabaya Barat Eh Ini 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 Kalau Ke Brown 2 Ini di Kawasan Ini di Kawasan Selatan Surabaya Selatan Jadi Untuk Surabaya Barat Yaitu Kalau Sudah Di Meringkang Yaitu Sudah Di Surabaya Barat Situasinya Begini Di Ke Brown 2 Ini Jalan Di Ke Brown 2 Sudah Asfal Jalannya Lumayan Sempit Ini Kanan Kiri Perumahan Oke Ini Sebelah Kiri Ini Beberapa Tempat Ya Beberapa Jual Makanan Ini Sebelah Kiri Ada Masjid Jalan Ini Bisa Buat Alternatif Menuju Ke Daerah Wiyong Jika Dari Arah Sepanjang Ataupun Dari Dari Rejo Lewat Jalan Masjid Ini Biasanya Buat Alternatif Soalnya Ada Jalan Alternatif Menuju Ke Wiyong Nanti Saya Tunjukkan Biasanya Di Jalan Masjid Antara Gunung Saris Muadid Didominasi Kendaraan Kendaraan Besar Jadi Yang Ingin Ke Wiyong Bisa Bisa Alternatif Lewat Lewat Brown 2 Oke Ini Situasinya Agak Longgar Ini Tidak Begitu Rame Soalnya Sudah Agak Siang Jam 9 Setengah 10 Jadi Agak Longgar Tapi Kalau Pagi Lumayan Rame Ini Lumayan Longgar Tidak di daerah ke brown ini juga ada pong bensin ini ada rambu-rambunya ada pong bensinnya juga di daerah ke brown nah ini depan ini adalah pong bensin di daerah ke brown ini untuk situasinya mulai rame ini sebelah kanan terlihat ini mulai rame kendaraan selamat menikmati 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 depan ini ada gang ya ini ke kanan ini mengarah ke daerah Wiyong jadi kalau dari Mastrib menuju ke Gunung Sari ingin ke Wiyong ya ini bisa buat jalur alternatif biasanya kan di jalan Mastrib menuju ke Gunung Sari itu mau acet ya kalau sore ataupun pagi kalau pagi enggak ya, kalau sore itu yang mau acet soalnya kan kendaraan-kendaraan besar itu sudah keluar dan itu merambat di daerah situ, di daerah Mastrib Antara Gunung Sari jadinya kalau ke Gunung Sari ya terhambat jadi bisa lewat ke Brown ini menuju ke Wiyong yang tadi saya tunjukkan ke kanan tadi oke ini situasinya di Balas Kelumpri selamat menikmati di jalan ini tuh juara macet ya di daerah beringkang sini menuju ke arah derja kalau dari Mastrib jalan ini tuh jarang macet ya soalnya jarang lewat sini ya mungkin merambat-merambat sedikit soalnya kan jalannya kecil enggak terwebar tapi kalau macet itu ya jarang mungkin merambat dan juga tidak ada lampu merah ya ini jalan ini daerah beringkang atau ke Brown 2 kalau dari Mastrib tadi oke situasinya kalau dari sini tuh jalannya lumayan halus ini asfalnya daripada yang tadi di daerah ke Brown ini lumayan halus dan kanan kiri ini masih tanah kosong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini terlihat jalannya bagus sekali ya cuma jalannya ya segini ya enggak terlalu lebar ini lumayan halus kanan kiri ini ya ini padat penduduk juga ini di daerah beringkang ini ya sudah di Surabaya Barat ini beringkang ini termasuk Surabaya Barat kalau ke Brown Mastrib tadi tuh termasuk di Surabaya Selatan kalau ini sudah termasuk di Surabaya Barat ini sebelah kiri ini banyak sekali yang jual-jual ini berbagai sampai makanan nih sebelah kiri ini selamat menikmati 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 ini masih di belakangnya bentor ya becak motor ini ya gimana lagi ya tidak bisa menyalim soalnya penajelnya segini dan bentonnya pun kan sudah tidak bisa kencang Hai Gini sudah mulai sepi cuas jalannya relatif sepi ya di daerah sini jadi yang ingin ke ya daerah menghanti ya daerah menghanti bisa lewat sini kalau dari arah Mastri biasanya jalannya disini itu juwarang macet tapi kalau lewat sudah lewat wiyong lewat lidah hitam lidah kulon itu kalau sore itu mau wajit sekali kalau disini itu juwarang macet ya soalnya ya jarang lewat sini ini terlihat ini relatif sepi dan tidak ada lampu merah cuma kalau di daerah wiyong lewi dawetan lidah kulon itu banyak sekali lampu merah soalnya disitu tuh kawasan perumahan ya termasuk kawasan perumahan elit Oke yang kayak gini di daerah beringkang kiri masih tanah kosong ini melewati ya melewati perkampungan ya ini kalau di daerah sini kelihatannya tidak ada perumahan elit cuma kalau di daerah lidah wetan lidah kulon itu banyak sekali perumahan elit apalagi yang mengarah ke UNESA mengarah ke Darmo ya habis yaitu mengakibatkan kemajutan di daerah situ di daerah wiyong ataupun di lidah wetan kalau sore pagi pun juga ya di daerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sebentar lagi ini ada rambu-rambunya ada perempatan kalau ke kanan mengarah ke peruman wisma lidah kulon ataupun mengarah ke lidah kulon lidah wetan ini ada plakatnya sudah termasuk perbatasan antara surabaya dan grisik ini sebelah kanan nih pelok ke kanan ini mengarah ke lidah kulon dan mengarah ke menganti jadi ke kanan tadi tuh tembus jalan raya menganti ya yang ingin ke jalan raya menganti ini saya lurus sampai mentok ini mengarah ke driorjo ini lewat peruman peruman apa tadi ya regensi atau apa tadi oke ini jalannya papeng jalannya papeng bukan aspa lagi sudah papeng ini dan banyak polisi tidur soalnya ini ya dibilang ini ya peruman bukan tapi ya ini padat sekali ya perkampungan di daerah sini jadi banyak sekali polisi tidur nih kita lihat ini jalannya papeng jalan ini pun juga biasanya buat jalur alternatif ya jalan tembusan kalau dari arah wiyong ingin menuju ke alah driorjo yang ingin tidak kena lampu merah di pertigaan lakar santri ya biasanya belok ke kiri ini yang tadi kalau di raya mengantinya itu ada plakat mengarah ke wisma lidah kulon jadi tembusnya ya sini ini tembusannya mengarah ke driorjo soalnya disini tidak ada lampu merah cuma ya halangannya ya gini kanan kiri ada parkir mobil jadi ya kalau ada berlawanan arah ada mobil harus gantian cuma kalau macetnya enggak terlalu parah kayak di jalan lakar santri situ kan disitu ada lampu merah ke kiri mengarah ke driorjo jalan ini tembusannya sama ya mengarah ke driorjo ataupun mengarah ke kota baru perumahan situ ada kota baru ya di daerah driorjo ini disini kan banyak sekali polisi tidur tapi tapi jarang macet cuma merambat sebelah kiri ini ada sekulan selamat menikmati oke ini belok ke kiri jadi ya ikuti saja jalan besar ini ya belok ke kiri ini menuju ke radiorjo jadi biasanya juga macetnya itu di daerah radegansari situ ini sebelah kiri ini ada sekulan jadi ya gak merambat dan sebelah kanan ini ada perbaikan jalan dan biasanya juga itu kalau disliwat sini itu merambatnya di pertigaan pertigaan radegansari pertigaan radegansari disitu biasanya macet cuma gak separah para amat di daerah lakar santri situ disini juga ada pot lantasnya di pertigaan radegansari ya disitu titik simpul kemacetan cuma gak separah di lakar santri oke ini masih di belakangnya mobil ini mobil LPG ya tidak bisa menyalip soalnya kan jalannya sempit dan banyak peluc tidur dan di perumahan ya atau perkampungan padat jadi banyak sekali aktivitas keluar masuk ya ini sebelah kanan ini ada pokoknya ada parkir mobil pinggir jalan ya agak ya sempit sekali ya soalnya jalannya jadi gantian arah berlawanan kalau ada parkir mobil kayak gini ya sempit sekali ya di sekitaran jalan tadi ya jalan tadi perumat tadi yang banyak polisi tidur tadi itu juga banyak sekali tempat makan ya atau tempat jualan makan atau berbagai tempat berbagai ya pokok jualan makan ya kalau sore itu banyak sekali cuma siang itu enggak ada rasanya ada cuma enggak sebanyak kalau sore itu banyak sekali tempat tadi jualan makanan-makanan ini sudah mau ini sudah lepas dari perkampungan sebelah kiri ini ada tambaknya terlihat sebelah kiri ini nah ini sudah mau mendekati di partit partigaan Radegansari ini sebelah kiri ini banyak sekali tanaman-tanaman jualan tanaman sebelah kiri ini ini ikuti saja jalan besar yang ingin ke daerah Triorejo jualan tanaman nyaman jualan tanaman tetap Nah itu sudah terlihat ya jalan radegan seri pertigaan Kalau ke kanan mengarah ke jalan raya menghati Kalau ke kiri mengarah ke daerah deria reja Atau mengarah ke perumahan kota baru Atau mengarah ke jalan raya deria reja Oke untuk videonya saya finaskan di daerah sini ya Oke yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini Biar tidak ketinggalan update-update lalu lintas di channel ini Dan biar tahu kondisi jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu Perkembangannya itu kemana oke Ini sudah di darah radegan seri Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya